Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini saya mau mengupdate kembali progres JPO Ancol menuju ke Stadion JIS Karena di kolom komentar ini banyak sekali meminta saya untuk mengupdate JPO ya JPO dengan rumput sebenarnya Cuma rumput hingga saat ini belum saya update teman-teman Karena rooftop dari Stadion JIS ini untuk saat ini sedang ditutup total Karena nantinya insya Allah di tanggal 6 Januari Beberapa hari lagi ke depannya akan ada event akbar juga di Stadion JIS Dan ini runtutan ya, jadi sebelumnya kan di tanggal 23 Desember Kalau tidak salah itu ada K-pop dari Korea Habis itu berlanjut lagi, ini event akbar juga ya Kayak penyerahan award gitu Sehingga atapnya tetap ditutup hingga saat ini ya Nanti insya Allah mungkin setelah acara tersebut baru kita bisa terbang lebih tinggi Melihat kondisi rumputnya ya Karena saya juga cukup penasaran ini kondisi rumputnya saat ini seperti apa Karena kita ketahui sudah hampir 2 minggu ataupun 3 minggu ya Ini ditutup total ini rooftopnya Sehingga ya kita nggak mengetahui kondisi rumputnya seperti apa Dan yes kita kembali ke pembahasan JPO Di depan kita ini kalau kita lihat ada rangka-rangka baja yang siap di install di JPO ini Jadi nantinya JPO ini akan tertutup ya Dengan fasad-fasad dan pastinya fasadnya nanti sangat indah sekali ya Dan kemungkinan besar fasadnya nanti akan menyala-nyala Seperti fasad dari Stadion JIS sendiri Dan kalau kita lihat disini untuk entrance-nya ini pintu masuknya ya teman-teman Sudah hampir tertutup semua dengan rangka-rangka besi Disini kalau kita lihat mulai pengecetan juga ya untuk lantai-lantainya Tapi belum sempurna ini masih on progress teman-teman Jadi kalau kalian lihat ada yang kurang-kurang itu masih on progress Dan video ini saya ambilnya di sekitar jam setengah 7 pagi Sehingga kalau kalian melihat ataupun tidak melihat pekerja Disini berarti pekerja tersebut masih pada ngopi ya Aa breakfast dulu Kopi campur gorengan tuh biasanya tuh Wah mantap betul dicampur cabai rawit ya Oke kalau kita lihat disini di bawah JPO-nya Untuk rangka-rangka besinya hampir selesai Tapi saya tidak mengetahui apakah di bawah JPO ini akan full Ditertutup dengan fasad atau hanya di kanan-kirinya aja Dan disini kalau kita lihat JPO ini memiliki panjang kurang lebih 400 meter ya teman-teman Dengan lebar kurang lebih 5 meter Dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 85an miliar teman-teman Dan JPO ini juga bisa multifungsi ya Jadi ini bisa ambulans bisa lewat sini juga ya Karena rangka-rangka besi ini cukup tinggi Dan cukup lebar dan pasti sangat kuat disitu kalau kita lihat ya Untuk habim-habimnya dan kolom-kolomnya sangat kekar sekali ya Sangat kuat sekali ini pastinya Dan disini kalau kita lihat untuk sisi tengah ini belum ya Masih kepotong-potong sepertinya ini untuk rangka-rangka bajanya Belum terinstall Dan disitu kita lihat juga ada kun-kun ya Bukan kuntilanak ya Kun-kun warna merah ini tadinya Waktu piala dunia Karena rencananya mau difungsikan ya secara incidental Cuma kemarin sepertinya belum digunakan ketika World Cup U17 Mungkin dari pihak panitia ataupun keamanan Melihat RAM Barat masih cukup untuk menampung Anemo masyarakat yang akan menonton World Cup U17 Karena kita ketahui Timnas kita tidak bermain di Stadion GIS Tetapi mainnya di Gelorabung Tomo Sehingga ya mungkin ya itu pendapat saya secara pribadi Jadi RAM Barat saja yang digunakan Disini kalau kita lihat banyak sekali ya Alat-alat material Yang pastinya akan membantu Pemasangan rangka-rangka bajanya Terus ada tiang support juga tuh Kayaknya di sebelah kanannya keren tiang support Untuk membantu penginstalan di tempat ini Dan isu-isunya di bulan Februari Insya Allah Persija akan menggunakan Stadion GIS ini sebagai home base-nya Cuma ya kita nggak tahu ya Setelah acara di tanggal 6 nanti Ini apakah langsung dilakukan pergantian rumput secara total Atau seperti apa Atau pun nanya perawatan biasa ya Karena kita ketahui Terakhir World Cup U17 di tanggal 23 November Kalau tidak salah ya Brazil versus Argentina Itu laga terakhirnya Dan ya begitulah kondisinya ya Agak sedikit mengelus dada sebenarnya Dan ya kita nggak tahu nanti Apakah setelah acara di tanggal 6 Januari ini Langsung dilakukan pergantian rumput Ataupun mengembalikan rumput yang lama Karena berita terakhir kan Ini rumput yang lama katanya akan dirawat Ataupun di nursery ya Di salah satu tempat di Jakarta Bocorannya sih katanya di ancul Cuma nggak tahu dah anculnya sebelah mana teman-teman Oke disini kalau kita lihat rooftopnya ya Kita agak bisa melihat disi bawah Itu sudah hampir tertutup semuanya Dan disini kalau kita lihat Sisi tertulis JIS Jakarta International Stadium Kayaknya agak ketutup ya Agak ketutup Kalau dari tol ini kayaknya Nggak terlalu kelihatan teman-teman tulisannya Dan saya tidak mengetahui apakah nantinya Tulisan JIS ini akan dipindahkan Dan ditinggikan ya Ataupun ditempelkan di fasad dari stadion JIS ini Atau seperti apa Dan disini untuk sisi pintu masuk Konkursnya dari JIS ini Sudah hampir terinstall semua Besi-besi bajanya teman-teman Dan ini kemungkinan besar Fasad-fasadnya Feeling-feeling saya Akan ada lighting-lightingnya teman-teman Jadi ada bisa menyala-nyala ya Seperti fasad dari stadion JIS Cuma informasi fix-nya saya belum dapat teman-teman Nanti insya Allah coba saya Tanya-tanya di teman-teman di lapangan Dan semoga saja ya Ini JPO stadion JIS ini bisa cepat rampung Sehingga nantinya pastinya akan mempermudah Jalur sporter Yang akan menuju ke stadion JIS Tidak hanya menumpuk di sisi ram barat Tetapi nantinya akan dipecah di sisi utara Dan disini kalau kita lihat Untuk Toll Harbor 2-nya Ini juga kunciannya sebenarnya ada disini Teman-teman Toll Harbor 2 Karena nantinya disini akan ada Stasiun JIS ya Dan stasiun Temporer Cuma terakhir Informasi dari Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir Ini belum bisa dilakukan pembangunan Untuk stasiun JIS dan stasiun Temporer JIS Karena masih terhalang set office Dari Toll Harbor 2 ini ya Dan ini Toll Harbor 2 adalah proyek strategis nasional ya Jadi kita doakan Kita support pemerintah kita Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran Dalam penyelesaian Toll Harbor 2 Termasuk pembangunan JPO Ancol Menuju ke stadion JIS Dan di sisi timur sekali Kalau kita lihat disitu juga Terus dilakukan percepatan-percepatan pembangunan Untuk Toll Harbor 2-nya Yes itu dia Fasadnya ya Ini lubang-lubang kayaknya ini Dan lubang-lubang itu kayaknya untuk Lightingnya agar lebih ada grafisnya mungkin ya Jadi tidak polos-polos banget nantinya Dan di sisi kiri bawah juga kita lihat Banyak sekali hamparan Rangka-rangka wajah yang pastinya nantinya akan di install di tempat ini Dan di sisi kanan kalau kita lihat itu adalah HPPO Hunian para pekerja operasional stadion JIS dan Dan nantinya di sisi kiri bawah barusan ya Banyak sekali genset-genset dan itu gensetnya kayaknya akan digunakan Untuk acara di tanggal 6 Januari tahun ini pastinya Itu aja mungkin teman-teman update terkininya Dan oh iya satu lagi Tidak hentinya saya menyampaikan Tolong ketika teman-teman menggunakan JPO ini Yuk kita rawat sama-sama Jangan kita vandalisme ataupun kita rusak ya Dan disitu kalau kita lihat ya Di samping Railing-railing itu ada semacam pegangan besi Itu sebenarnya berfungsi untuk membantu sedar-sedar kita Yang membutuhkan fasilitas lebih ya Ataupun yang disabilitas Sehingga nantinya ketika menggunakan JPO ini Bisa lebih mudah pastinya Tetapi tolong teman-teman jangan didudukin ya Ini dirawat sama-sama teman-teman Pemerintah kita sudah sangat baik sekali Membuatkan JPO ini Dan kewajiban kita adalah merawatnya teman-teman Karena mau sebagus dan sehebat apapun Fasilitas yang dibuatkan oleh pemerintah kita Tetapi kitanya masih badung ataupun tidak bisa merawatnya dengan baik Maka semua itu percuma dan itu pernah terjadi ya Di dalam Stadion Jis di sisi utara Itu ambruk ya Disebabkan ada beberapa supporter Yang duduk-duduk Ataupun berdiri di sekitaran Railing di sisi utara Sehingga mengakibatkan terjadilah rubu Di sisi utara dari Stadion Jis ini Semoga itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya Ke depannya Oke itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman Update terkini Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita Dalam membangun negeri ini Sehingga pembangunannya cepat selesai Dan bisa kita rasakan manfaatnya Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini Ada salah-salah kata ataupun salah-salah review Saya hanyalah manusia biasa Yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam Saya Bufata Arifin Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.